Syahrul mengambil potongan telur dadar dari piring Dina lalu melahapnya. Seolah selalu menjalani bulan madu setiap kali liburan. Lantas bagaimana dengan rencana momongan bagi keduanya? Setelah punya tiga anak dari Syahrul dan dua anak dari Dina, akankah mereka punya anak lagi? Pemirsa Silet Air CTI, jodoh memang rahasia Tuhan. Tidak ada satu pasangan pun di muka bumi ini yang menginginkan perpisahan. Tetapi takdir memang benar-benar misterius. Siapa sangka dari perpisahan dengan pasangan sebelumnya, lalu bertemu dengan orang lain yang kemudian menjadi pasangan. Ternyata kebahagiaan itu justru didapat dari pasangan yang kedua. Dan pemirsa inilah artis-artis yang lebih bahagia di pernikahan yang kedua. Siapa sajakah mereka? Di urutan pertama artis yang lebih bahagia di pernikahan kedua, ada Syahrul Gunawan dan Dina Mutiara. Menikah yang kedua kalinya pada 6 Mei 2023 lalu, setelah sembilan tahun menyandang status duda, pasca bercerai dari Indri tahun 2016 silam. Syahrul Gunawan yang akrab di Sapa Alul ini kini selalu pamer kemesraan bersama istri tercinta. Seperti yang terlihat saat wakil Bupati Bandung ini mengajak sang istri jalan-jalan ke kota Yogyakarta. Menelusuri jalan sambil berpegangan tangan, sepanjang jalan Malioboro, Syahrul dengan setia menemani dina sang istri mendatangi aneka kios batik. Juga kerajinan tas yang berjajar di jalan itu. Selalu mengumbar senyum, dengan ramah keduanya juga melayani para pengunjung, bahkan penjual yang meminta foto bersama. Bersama sang istri, Syahrul juga mendatangi tempat makan yang tengah hits di kawasan Sleman, Yogyakarta. Antri bersama pengunjung lain, Syahrul dan dina siap menyantap aneka makanan rumahan yang disediakan di warung makan itu. Dina mengambilkan nasi untuk Syahrul, lalu Syahrul menambahkan sayur lodeh, sedangkan dina memilih makan dengan lauk telur dadar. Saat makan bersama, Syahrul dan dina saling mencicipi makanan. Syahrul mengambil potongan telur dadar dari piring dina lalu melahapnya. Seolah selalu menjalani bulan madu setiap kali liburan, lantas bagaimana dengan rencana momongan bagi keduanya? Setelah punya tiga anak dari Syahrul dan dua anak dari dina, akankah mereka punya anak lagi? Kalau kini kau telah jadat tak kembali, selama kau tak berkasi, kau akan abadi, disingkati untuk selalu pulang lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Meski diwarnai drama takut terpercik minyak goreng, Sonia sukses menuntaskan masakannya. Saatnya untuk plating, dua buah mangkok dia siapkan lalu mulai diisi dengan suiran ayam, toge rebus dan diberi topping daun kucai serta bawang putih goreng. Lalu mangkok disiram dengan kuah soto dan siap untuk dinikmati. Duduk bersama di meja makan, Henki mulai mencicipi soto buatan sang istri. Saat mencicipi kuahnya, Henki langsung melontarkan pujian. Sambil berjengkrama mereka menikmati soto. Meski Sonia mengaku gagal membuat soto kudus selantaran kuahnya keruh dan tidak bening. Tapi bagi Henki tidak masalah. Bahkan dia terus memuji soto buatan Sonia yang dinilai lezat dan wangi aroma rempah. Hari ini aku pengen masak soto kudus, jadi pantingin terus ya di Sonia Cookies. Pengen buat soto kudus ala Sonia, bahan-bahannya udah aku siapkan di sini. Yang pertama itu ada ayam, aku pakai ayam boiler 3 ekor. Terus ada lengkuat dan juga jahe. Ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada juga bunyit. Lalu ada daun jeruk, daun salam. Lalu ada serai, ini ada kucai, terus ada jintan, ketumbar, dan juga lada kunyit. Udah lagi. Udah lagi. Tinggal dibungguin, dikasih garam, dikasih kalujang. Wow, wow, wow. Kayaknya motongnya dengan buat soto kaginya. Ini tuh mulai. Ini tuh mulai. Ini tuh mulai. Ini tuh begini tadi udah ngurusun. Jadi biar dia mau menatakan banget. Ini dan juga. Nah sekarang sotonya udah jadi Dan aku langsung minta cobain oleh Bapak Ke Nah sabar Jadi rencananya mau jualan soto ya Bu Atau ini menu yang baru Cobain dulu ya guys Jadi ini awalnya kan soto kudus Kamu ngambil sambarnya sebanyak Belum mata banget Jadi sambarnya sebaya rawit semua soalnya Coba ya aku yang ngambil Enak bener Sukses bunda Ini tuh sebenernya gagal tau Aku tuh awalnya pengen masak, aku tuh awalnya pengen masak soto kudus, tapi soto kudus tuh kan bening, tapi gak tau dia tiba-tiba akhirnya tau Emang soto kudus harus bening? Gak tau, kalo emang ada soto kudus, sotonya bening, jadi yaudah, karena ya tetap berbentuk soto, jadi udah aja ya Senang, sama-sama bahagia, nyaman Masa-masa istirahat mungkin memaksimalkan waktu quality time bersama keluarganya Tiap hari sih bertemu, tapi untuk kita quality time liburan dan sebagainya memang waktunya sangat terbatas dan hampir tidak ada Karena Senin sampai Jumat fokus kerja, malam kita tambah dengan misalnya rapat dan sebagainya Pasya Ungu dan Adelia Pasya Pasya Ungu memutuskan menikah dengan Adelia Wilhelmina setelah 9 bulan berpacaran Sebelumnya Pasya gagal meraju termatangga bersama Oki Agustina Dan setelah menikahi Adelia pada 27 Maret 2011 Menempatkan Pasya dan Adelia di urutan Pamungkas, artis yang lebih bahagia di pernikahan kedua Dia lalu menumis bumbu dan memasukkan nasi Saat membubukan seasoning, Pasya bergaya bak chef profesional Berlibur bersama keluarga tercinta menjadi pengalaman yang membahagiakan untuk Pasya, Adelia dan juga anak-anaknya Bahkan prinses satu-satunya anak perempuan mereka minta perayaan ulang tahunnya dirayakan di Turki Sejak tahun berarti mau mau 21 tahun Membuat 21 tahun Simbol, sederhana, pertemuannya gak ribet, dikenalin sama teman Terus saya ketemu juga langsung suka Menurut Adelia juga langsung ketemu juga Langsung mau juga masuk dalam ken langsung terbuka lah Perasaannya gitu Sampai hari ini kita melaksanakan pernikahan 27 Maret 2011 Dan sekarang sudah di karunai 4 Karena kami juga jalannya juga Bareng-bareng gitu kan Saling menerima kekurangan Saling mengisi Tidak ada hal-hal yang kemudian Saya kira membuat Apa namanya komunikasi kita juga menjadi Menjadi rumit gitu ya Semuanya Konsep kami gimana caranya Happy dikedepankan Tinggalkan pasangan yang bahagia Di pernikahan kedua Kabar mengejutkan datang dari Lady Nayuan dan Randy Kejarnet Yang mengalami kecelakaan bersama Dalam satu mobil Sementara pasca kasus KDRT yang menimpa Lesti Kini Lesti dan Rizky Bilar Semakin terlihat mesra Seperti apa kisahnya? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.